Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan malam kali ini kita akan memperbaiki speaker portable Arisa yang ada bluetooth nya penampakan depan seperti ini untuk model ini untuk modelnya Arisa SA4041 disini kerusakannya seperti video sebelumnya tidak menyala ke bagian triple atau sayap kiri dan kanan ketika kita coba nyolok-nyolokkan disini keluar kita coba untuk basnya keluar untuk basnya keluar ya cuma disini di bagian sayapnya tidak keluar ya tidak ada suara seperti ini tidak ada suara cuma bas saja tidak keluar suaranya kalau kita kecilkan volumenya tidak keluar oke kita coba buka nah ini untuk powernya nah ini untuk powernya hampir sama ya seperti yang kemarin kita upload ini masih menggunakan ini masih menggunakan IC ini ya TH2025B nah IC yang untuk saya kiri dan kanan nah ini yang ada pendinginnya ini masih sama ya menggunakan IC ini dan untuk subupernya masih sama menggunakan TDA2050 ya nah ini untuk IC subupernya 2030 ya ada satu buah ini untuk bagian bas dan ini untuk IC yang sebelah kiri dan kanan menggunakan TH2025B nah kita langsung saja bongkar ya IC ini ini sudah di service kayaknya tapi mungkin tidak diganti jadi masih tetap sama kita coba tekan input coba kita tekan input apakah ada suara nah di inputnya tidak ada suara sama sekali berarti ICnya rusak dan tanpa basa-basi kita ganti saja ya IC TH2025B nah ini untuk ICnya kita bongkar kita selamat menikmati nah ini untuk IC nya masih sama menggunakan ini YD ya sama saja dengan TH2025B ya kita langsung ganti saja oke kita langsung ganti ini penggantinya nah ini untuk IC yang sudah rusaknya YD2025 dan ini untuk menggantinya TH2025B ya ini sama ya cuma beda awalnya ini fungsinya sama ya dan ini untuk titik 1 pin 1 ini di depan ya disini juga ada titik untuk IC nya jadi kita tinggal langsung sesuaikan saja oke sahabat kita langsung saja pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini untuk saudaranya kalau misalnya mengalami atau melihat ada solderan yang retak jangan lupa disoder ulang kembali nah jika sudah selesai menyoder jangan lupa periksa kembali takut ada solderan yang nyambung jadi kita pisahkan dengan jarum opometer ini supaya tidak terjadi konslet oke jika sudah kita langsung cek nah speaker ini apakah menyala disini kalau tribal langsung kedengaran ya kita coba nyalakan nah tadi kita pegang inputnya tidak ada sekarang kita coba pegang di speaker ini apakah ada keluar kita coba pegang disini di input nah ini ada ya keluar ya di speaker saya kiri atau kanan coba kita pindahkan ke audio out yang bagian L tadi disini R saya disini R nah ini keluar ya nah sudah keluar kita tinggal pasang kembali disudah menyala kita tes pakai radio coba 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 belum pernah ya masuk di tempat ini ya belum ya belum padahal ini masalah yang sangat teris terhadap dengan pelindungan pemerintah terhadap hak anak untuk mendapatkan pelindungan yang terkeluar yang terkeluar yang terkeluar semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe komen dan share ya terima kasih atas kehadirannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax